Di sini diberikan pertanyaan untuk menentukan faktor dari 4y kuadrat dikurang 20y ditambah 25. Pertama kita harus tahu bentuk umum dari soal ini, yaitu ax kuadrat ditambah bx ditambah c. A sebagai koefisien dari variable x kuadrat, B sebagai koefisien dari x, dan C sebagai konstanta atau bilangan tanpa variable. Variable di sini seperti x kuadrat dan x bisa kita ganti dengan huruf apapun selain x, yaitu y, z, p, dan lain-lain. Karena di sini bentuk soal dan bentuk umum sudah sama, maka kita bisa menentukan nilai dari A, yaitu koefisien dari y kuadrat, yaitu 4, lalu B, koefisien dari y, yaitu min 20, dan C konstanta, yaitu 25. Setelah itu, kita akan mencari 2 bilangan yang jika ditambah hasilnya adalah B, dan jika dikali hasilnya adalah A dikali C. Kita ubah dulu, B menjadi min 20, dan A dikali C akan menjadi 4 dikali 25, yaitu 100. Angka yang tepat adalah min 10, karena min 10 ditambah min 10, hasilnya adalah min 20, lalu min 10 dikali dengan min 10, hasilnya adalah 100. Kedua bilangan itu akan kita gunakan untuk memecahkan min 20y. Maka di sini akan menjadi 4y kuadrat, lalu min 20y kita pecahkan menjadi min 10y, min 10y, lalu ditambah 25. Lalu kita akan sama dengan, di sini kita akan bagi menjadi 2 bagian, Lalu 4y kuadrat min 10y, kita cari bentuk yang bisa membagi keduanya, yaitu 2y, lalu 4y kuadrat dibagi dengan 2y, menghasilkan 2y, lalu min 10y dibagi dengan 2y, adalah min 5. Lalu di bagian sana juga kita keluarkan yang bisa membagi min 10y, lalu kita keluarkan yang bisa membagi min 10y, dan plus 25. Maka menjadi min 5, dikalikan dengan min 10y dibagi dengan min 5, hasilnya 2y, 25 dibagi dengan min 5, hasilnya min 5. Maka akan sama dengan, yang kita ambil adalah ini, digabungkan dengan ini, dan juga bentuk ini, yang sudah pasti sama keduanya. Maka akan menjadi, 2y min 5, dikali dengan 2y min 5, atau kita bisa sebut, 2y min 5 kuadrat. Sampai jumpa di soal selanjutnya.